Halo semua, selamat datang kembali ya di channel saya, video kalian akan lanjutin lagi tips knowledge untuk hidden skill Shinggo AWI All Japan yang Asia Qualifier ya, dan ini skill knowledge untuk AWI World Cup Dan hanya satu pemain aja ya, sejauh ini, yang butuh knowledge-nya dia Untuk regulasi sendiri, clear condition-nya kita diharuskan nyetak 2 goal, atau unggul ya, unggul 2 goal dan menang Jadi disini kalian harus minimal 2-0 atau 3-1 lebih ya Terus participation condition juga cuma boleh pakai pemain tipe skill atau hijau Team skill gak ngefek atau gak aktif, dan pemain Thailand bakal di boost 80% Terus ada special skill restrikt juga, S30 dan lain-lain, dan ada bumpy juga ya, 50% Oke, untuk stage atau lawannya bakal kurang lebih seperti ini, dan bumpy-nya kalian bisa lihat sendiri ya disini Ada di kotak penalti ya, jadi ya, selain di kotak penalti kalian gak akan kena efek bumpy-nya Tapi, keepernya ini bakal ada safety zone, so kalian sebenarnya harus butuh forward yang ada bumpy-nya ya, atau bumpy resistance Jadi, disini AM juga gak bisa dipakai buat ngejebolin, karena dia AM killer si Genson-nya Dan Latin America juga gak bisa dipakai ya, begitu pun juga dengan Eropa So, di stage ini ada baiknya kalian pakai pemain EQ atau Jepang ya Disini ada auto-intercept untuk si Isisaki sama Misugi Untuk khusus Isisaki bisa nge-block satu forward skill ya, random Begitupun dengan Soda, tapi Jitonya gak ada apa-apa disini Ini Matsuyama juga Ini ada debuff juga untuk non-Asia player ya, jadi selain pemain Jepang dan sama pemain EQ atau non-Asia itu bakal kena debuff 50% Untuk forward kosong ya, jadi ya, pemain Eropa sama Latin gak bisa dipakai sama sekali sebenarnya Atau gak direkomend untuk stage ini ya Oke, so untuk tim bakal kurang lebih seperti ini ya Karena Latin dan Eropa player gak bisa dipakai Jadi ya, overall saya bakal pakai pemain EQ dan Jepang ya Thailand dapet boost di stage ini, jadi saya bakal pakai bunak di belakang Meskipun skillnya gak begitu lengkap ya Dan disini depan ada Sakon Dan Chana sebenarnya juga bisa saya pakai di stage ini karena dapet boost Tapi karena saya gak punya Thailand satu lagi Si Konsawat Brother yang satu lagi, saya lupa namanya Ini ada Chana sama Sakon sama satu lagi, saya lupa Si Faran ya kalau gak salah Ya karena Faran Ijo saya gak punya, jadi ya disini saya bakal pakai si Sakon aja buat nyetak gol nanti Karena ini ground shootnya gak butuh siapa-siapa ya Jadi dia bisa dipakai sebenarnya buat nyetak gol Untuk stage ini Dan Karena dia gak punya Bumpy Resistance juga Karena dia gak ada HA ya Jadi ya usahain buat nendang dari luar kotak penalti ya Tapi jangan terlalu jauh juga seperti di tengah lapangan Karena nanti bisa ditangkap atau ditangkis sama goalkeeper musuh ya Terus pemain lain yang bakal saya andelin buat cetak gol sebenarnya disini ada Sori Machi ya Sori Machi ini bakal perfect banget sebenarnya buat stage ini Karena dia ada Bumpy Resistance nya juga Dan ini sebenarnya skillnya saya cabut ya Dia harusnya punya lowball Dan kalian bisa Ngaktifin ininya juga Ada lowball request dia Lowball nya Tapi ya karena udah saya cabut dan saya colok ke Sori Machi yang lain So di stage ini saya bakal ngandalin ground shoot nya aja ya Yang Toho Striker Combination Dan karena Toho Striker Combination ini butuh si Hyuga Buat ngaktifin Jadi saya bawa Hyuga MS yang Tematek ini Tapi ya ini masih cukup karena Tematek nya Yang Stommy asli saya colok ya Jadi saya masih pake Hyuga MS Tematek yang UR Evolution pertama Pemain lain hanya buat ngedukung ya Kayak Masao Ini buat ngintercept atau nge-rebut bola aja Ada Jito juga buat ngaktifin Subasa Golden Duo Buat nambah-nambahin 2% Ke tim Yang lain hanya untuk mendukung ya Kayak Isisaki, Nita dan si Ken Disini Keeper Untuk Keeper saya pernah coba pake si Salinas Tapi karena Latin bakal kena debuff Jadi Salinas bakal lemah banget di stage ini So ada baiknya kalian pake Keeper Jepang aja ya Oke stage nya udah dimulai Dan disini kayaknya saya bakal main manual ya Karena saya butuh si Sakon buat nyetak 1 dan Mungkin bisa 2 Tapi ya Saya bakal usahain Sakon 1 dan si Soringmachi 1 ya Karena butuh 2 gold di stage ini Oke bola dipegang sama sebasah Mungkin bakal green card pass ke Si Soringmachi mungkin Oke lewat Dan ada si Misugi ya Misugi nya gak punya tackle Jadi ya pas sih Oke nice Dan shoot Harusnya nih jadi masuk ya Goal pertama Tanya masuk Lanjut lanjut Kita bakal cari gold kedua ya Karena stage ini butuh 2 kosong plus Atau 2 kosong lebih Buat Clear condition nya Harusnya gak ambil Yup Si ini intercept nya cukup bagus ya Sayangnya pas nya jelek Oke dapet ke Jito kita Dan ini match up ke Sakon Di luar kotak penalti juga ya Jadi ya Ini jangan dimasukin Sakon nya Ke kotak penalti Karena bakal berkurang Start nya 50% So dari sini Dia dapet boss 80% Start shoot nya 41 ribu Harusnya bisa masuk ya Kita shoot aja Dan dapet critical juga Gold Jadi Hampir dipastiin masuk ya Oke Si Genso juga critical gold Dan ketonjok Sayangnya ya Wah Agak Jadi Susah Jadi Oke Nice Masao Atau Kazuo ini Dapet bola Kita Oper lagi Ke Sakon Mungkin Wah Kambil kayaknya Oke Misugi nya Reset Harusnya Di dribble ya Gadi Oke Xiao Potong Tapi Jatoh ke Lawan lagi Oke Full power Di menit ke 30 Lebih Ayo Cuman Angle Dan juga Ada pengaruh Sedikit Kita coba lagi Pake Sakon Dapet gold lagi Cuman kali ini Harusnya Dia gak full power Ya Power nya Oke Biasanya sih Masuk Dan Ketonjok lagi Wah Ini Untungnya Jatoh ke Sarimachi Beruntung Mungkin Engel kali ya Agak sedikit Bet mungkin Dari samping Situ Jadi Ya mungkin Kalo kalian Juga pake Sakon Mungkin Bisa pake Formasi Dua penyerang Aja ya Biar Angle nya Gak terlalu Bad Atau Buruk Ya mungkin Pake dua penyerang Bakal lebih Efisien ya Karena Angle nya Terlalu buruk Kayaknya Kalo dari Pake Tiga Forward Seperti ini Tapi ya Ini 220 Kebetulan Bolanya Jatoh ke Sarimachi Lagi Dan oke Untuk Bapak kedua Ini Kayaknya Saya bakal Di Auto Aja ya Karena Playlist Kondisinya Udah Tercapai Jadi Saya rasa Di auto Juga Bakal Langsung Selesai Bagi Kalian Yang Mungkin Butuh HA Sori Maci Saya Udah Pernah Bikin Videonya Jadi Kalau Kalian Mau Cek Untuk Playlist Tips HA Udah Saya Buat Juga Jadi Kalian Bisa Cari Langsung Aja Di Playlist Saya Mungkin Saya Baka Taruh Cart Nya Juga Di Kanan Atas Oke Stage Untuk Awi Wokap Udah Selesai Dan Kalau Kalian Punya Dua Pemain Yaitu Sarkon Sama Si Ini Harusnya Nggak Terlalu Selesai Minimal Minimal Punya Soari Maci Untuk Stage Selesai Oke Oke Next Saya Bakal Lanjutin Videonya Dengan Hidden Scale Skenario Hikaru Matsuyama Oh Japan Jewa Untuk Pemain Sendiri Ada Satu Aja Yaitu Si Matsuyama Vest Yang Belum Lama Sebenernya Tapi Cukup Lumayan Lama Juga Sekitar 3 bulan Lalu Mungkin Dia Dapat Hidden Ability Bersamaan Dengan Si Nature Vest Dia Setelah Nature Vest Kayaknya Dapat HA Dan Untuk Regulasi Sendiri Kalian Cuma Disuruh Menang Aja 1-0 Jadi Saya Rasa Cukup Mudah Stagenya Harusnya Team Skill Gak Bisa Dipakai Dan Club Player Ini Bakal Dapat Boost 100% Special Skill Juga Bakal Direstake 10 Sekian Oke Untuk Lawan Kurang Lebih Seperti Ini Dan Saya Udah Sempet Ngecek Kayaknya Gak Ada Apa Selain Ada Ignore Player Type Jadi Ya Elemen Bakal Gak Ada Gak Ada Fungsi Ya Perbedaan Elemen Di stage Ini Dan Semua Pemain Pasifnya Gak Ada Yang Spesial Kecuali Ignore Player Type Jadi Ya Gak Harusnya Di stage Gak Susah Oke Untuk Tim Yang Bakal Saya Bawa Sendiri Disini Bakal Seperti Ini Full Euro Ya Euro Club Mungkin Disini Ada Santana Rio Tapi Ya Karena Di Stage Ini Club Itu Atau Pemain Club Tepatnya Bakal Dapet Boss 100% Jadi Sebisa Mungkin Kalian Bawa Aja Club Player Sebanyak Mungkin Tapi Saya Pernah Coba Di Stage Ini Sebenarnya Pake Akun Utama Tim Utama Saya Yang Kurang Lebih Seperti Ini Solid 45 Kayaknya Cukup Kuat Buat Nyelesain Stage 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 Jadi Coba Aja Harusnya Gak Susah Stage Stage Oke Match Sudah Dimulai Dan Saya Bakal Ncoba Auto Dulu Dengan Menggunakan AU Club Club Team Club Saya Meskipun Gak Bagus Bagus Banget Club Saya Team Club Saya Oke Si Cah Bisa Masukin Sayangnya Udah kehabisan Stamina Jadi Gak Bisa Masuk Tadi Oke Rifle Bisa Masukin Ternyata Juga Nice Oke Kayaknya Selama Kalian Pakai AU Club Atau Pemain Club Gak Ada Masalah Harusnya Stage Ini Gampang Dan Sejauh Ini Wah Ini Kebobolan Tadi Baru Saya Mau Bilang Kayaknya Gak Bisa Kebobolan Atau Bahkan Ngelewatin Back Saya Tapi Ternyata Zino Club Masih Bisa Dijebolin Tapi Gak Masalah Ya Karena Di Stage Ini Harus Cukup Menang Doang Jadi Kebobolan 21 Skor Akhir Harusnya Gak Masalah Dan Tetap Selesai Clear Dan Ya Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Makasih Banyak Udah Mau Mampir Dan Nonton Mudah Mudahan Guide Ngebantu Dan Sekali Lagi Makasih Banyak Thank you Bye 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 Same lvl Aquasih Blast Plan корпus Peak Light